Pengendali Interim Penang, Bansur Aswira mempersoalkan bagaimana gaya Johor Darutaksim GDT mengekang asakan mereka dalam aksi ke-13 Liga Super 2023 yang menyaksikan pelawat mengatasi tuan rumah. GDT telah mengatasi Penang 2-0 di Stadium Bandaraya antara rekod jaringan terendah mereka dalam 12 perlawanan Liga pada musim ini. Ia ternyata perlawanan yang sengit antara kedua-dua pasukan namun terganggu dek kerana beberapa situasi yang tak sepatutnya berlaku. GDT membuka akun jaringan pada menit ke-18 menerusi rampatan deras dan rendah oleh Bekiri, Korbin Ong, pada menit ke-18 untuk meletak GDT satu gol di depan sehingga berakhir aksi babak pertama malam tadi. Perlawanan turut dihasil dengan hujan lebat yang mula turun di babak kedua perlawanan namun aksi di padang senantiasa panas dan sengit. Sebelumnya, jangan lupa sesuatu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Selepas beberapa siri, ketegangan yang sedikit sebanyak telah merancatkan tempoh perlawanan yang ranca. GDT akhirnya memperoleh jaringan kedua 5 menit sebelum aksi berakhir menerusi jaringan Fernando Forresteri. Mansur lebih berminat untuk bercakap tentang gaya permainan yang dipersembahkan oleh pasukan hebat seperti GDT berbanding mutu pengadilan. Ini karena sebelum ini banyak pihak gemar mempersoalkan gaya permainan lawan GDT yang dikatakan lebih gemar untuk parking bus. Saya tidak mahu cakap tentang mutu pengadilan, tetapi saya lebih kepada mahu konterbalik bila pasukan-pasukan bermain dengan GDT. Orang kata, parking bus tak memajukan bola sepak Malaysia. Saya mahu konterbalik kenyataan itu. Ujarnya di sidang media selepas perlawanan tersebut. Pendang cuba bermain bola sepak, kita cuba mahu melepasi kawasan tengah padang kebahagiaan serangan. Tetapi kita diperlukan dengan fold yang dalam terma bola sepak ada yang kata, tactical fold ungkapnya. Tetapi tactical fold itu yang logik dan sesuailah. Saya cuma simpati pada penyokong yang datang dan yang tengok kita di TV. Mereka mahu tengok bagaimana serangan ke arah GDT dan bagaimana GDT mahu kekang. Tetapi ia tidak berlaku disebabkan itu. Kalau parking bus, orang kata tidak memajukan bola sepak. Bagaimana dengan situasi begini? Soalnya tentang isu itu. Baginya sesetengah situasi boleh dikawal dengan tidak sepatutnya dihentikan perlawanan atas faktor yang dikatakan sebagai tactical fold. Dan GDT tentunya mengambil kesempatan untuk menyusun permainan apabila aksi terhenti. Kadang-kadang benda itu tak sepatutnya fold tegasnya. Kata pasukan yang hebat dalam Malaysia, mainlah tak perlu buat perkara-perkara yang orang kata profesional fold. Kita mainlah, baru shock. Orang tengok kalau parking bus, orang kata tak memajukan bola sepak. Kalau situasinya begini, majukah? Soalnya lagi tentang istilah populer tersebut. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!